Hai Assalamualaikum, kembali lagi di channel Indah Bordir Di video kali ini kita akan memberikan tips melipat jilbab dengan benar Oke langsung aja yuk untuk tipsnya Kalian bisa pakai tisu atau kertas yang memiliki bentuk persegi Lalu letakkan di tengah jilbab seperti ini Gunanya sebagai batas saat kita melipat jilbabnya Kemudian lipat jadi 4 bagian seperti ini Usahakan tisu atau kertas yang berada di dalam tidak ikut terlipat ya Balik jilbab kalian kemudian lipat jadi 4 bagian lagi seperti ini Dan sekali lagi jangan sampai tisunya ikut terlipat Jika sudah seperti ini jilbab sudah siap ditaruh lemari Oke mari kita buktikan Untuk mempercepat proses jilbabnya kita setrika dari bentuk seperti ini ya Dan bisa dilihat juga ada bekas lipatan karena kita setrika Dan bisa dilihat bagian atasnya tidak ada lipatannya sehingga terlihat lebih rapi seperti ini Sekarang kita coba cara lipat yang salah Saat dipakai bagian atas jilbabnya ada bekas lipatan seperti ini yang kesannya kurang rapi Oke itu tadi tips buat cara melipat jilbabnya Dan terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir And see you in my next video Bye bye